Mereka bertiga memandang Si Feng yang telah ditinju, hanya untuk melihat cibiran menghina di wajah Si Feng. Kemudian, mereka melihat sosok Si Feng perlahan memudar di mata mereka, dan akhirnya menghilang di udara seperti kabut. Apa yang ditinju Zhang Hu hanyalah bayangan Si Feng. Pada saat ini, Si Feng yang asli tergeletak di tanah. Namun, meskipun Si Feng tampak tergeletak di tanah, di bawah kendali halus Si Feng, masih ada jarak kepalan tangan antara punggungnya dan tanah. Zhang Hu adalah Marsial Spirit Bintang 2. Meskipun tinju petir penjara guntur Si Feng tidak memiliki bentuk, itu masih merupakan pukulan dari roh bela diri Bintang 2. Si Feng merasa tidak perlu bertarung dengannya, jadi dia menggerakkan tubuhnya dan menghindarinya. Kemudian, Zhang Hu dan dua orang lainnya melihat tubuh Si Feng, yang tergeletak di tanah, bergerak sedikit dan berdiri seperti roli-poli yang jatuh. Kemudian, dia berkata kepada Zhang Hu dengan suara rendah, perhatikan baik-baik. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami tergantung pada keberuntunganmu. Tinju petir penjara guntur. Mereka bertiga melihat tangan kanan Si Feng tiba-tiba mengeluarkan petir ungu, yang terdiri dari ribuan arus listrik ungu. Melihat tinju petir penjara guntur Si Feng, Zhang Hu tercengang. Tinju petir penjara guntur lawannya begitu indah hingga seperti sebuah karya seni. Bahkan di tengah arus listrik ungu, ada karakter, guntur, yang muncul samar-samar. Rune, itu tander Rune. Ya Tuhan, alam apa yang telah dia capai dalam memahami aturan guntur dan kilat. Dia jelas seorang pejuang di alam prajurit bela diri, dan di usia yang begitu muda. Zhang Hu hampir berteriak kegirangan. Dia dulu berpikir bahwa dia kuat dalam seni bela diri, tetapi dia hanya mempraktikkan kekuatan guntur dan kilat. Sepanjang hidupnya, sekarang, dia menemukan bahwa pemahamannya tentang kekuatan guntur dan kilat seperti seekor anjing dibandingkan dengan Si Feng. Sado nomor sembilan dan Zhao Long saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pemuda ini, di usia yang begitu muda, hanyalah sebuah keberadaan yang mengerikan. Di alam kekaisaran Yunlai, mereka yang disebut sebagai jenius yang mengerikan, dibandingkan dengan jenius yang sangat mengerikan ini, mungkin bukan apa-apa. Si Feng berteriak dan meninju udara. Tiga lainnya merasakan suara samar guntur yang meledak di atas kepala mereka. Mereka merasa seolah-olah guntur dan kilat akan turun dari langit. Pukulan Si Feng mungkin tidak sekuat pukulan Zhang Hu, tapi misteri dibaliknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zhang Hu. Pukulan tadi adalah hadiahku untukmu. Itu juga hadiahku untuk Long Chen karena telah mendirikan ruang gravitasi ini. Si Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan sikap seorang Grandmaster. Melihat Si Feng bertingkah seperti ini dan mengucapkan kata-kata seperti itu di usia yang begitu muda, mereka bertiga merasa agak tidak pada tempatnya. Namun, mereka tidak mengatakan apapun setelah menyaksikan indahnya pukulan Si Feng. Beritahu Long Chen bahwa aku akan mengingat semua yang telah dia lakukan untukku. Si Feng selesai berbicara dan berjalan menuju gua. Saat dia sampai di pintu masuk gua, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Tepat pada saat itu, perasaan yang sangat tidak nyaman itu muncul lagi di hati Si Feng. Melihat ke belakangnya, Si Feng berkata pada dirinya sendiri, siapa orang yang memata-mataiku ini? Kenapa dia membuatku merasa seperti ini? Lupakan. Kemudian Si Feng berhenti memikirkannya dan berjalan kembali ke dalam gua. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjadi lebih kuat. Apapun ketidaknyamanan atau bahayanya, dia akan menghancurkan semuanya sendirian. Sampai Si Feng memasuki gua, mereka bertiga tidak menghentikannya. Pada saat ini, Zhang Hu dengan bersemangat berkata kepada Zao Long dan Sado nomor 9, Aku. Aku merasa. Aku akan menerobos. Kalian berdua lindungi aku. Kamu akan menerobos. Kamu. Hahaha. Bagus. Zao Long tertegun sejenak, lalu menertawakan Zhang Hu. Keduanya seperti saudara. Tentu saja, dia senang Zhang Hu akan menerobos. Zhang Hu duduk bersila dan membentuk segel dengan tangannya. Wajah Zao Long dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia melihat ke arah gua. Dia telah bersama Zhang Hu selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami memahami bahwa terobosan Zhang Hu saat ini adalah karena dia melihat pemuda itu menggunakan tinju petir penjara guntur. Dari situ, ia memperoleh pencerahan dan menemukan peluang untuk melakukan terobosan. Siapa pemuda ini? Jadi ruang gravitasi 55 kali benar-benar disiapkan untuknya. Tetapi dengan budidaya alam prajurit bela diri, bagaimana tubuhnya bisa menahan gravitasi 55 kali lipat? Satu demi satu pertanyaan muncul di benak Zhao Long. Dia melihat ke arah bayangan nomor 9 di sampingnya dan melihat bahwa bayangan nomor 9 juga sedang menatap ke dalam gua. Begitu Si Feng memasuki gua, dia merasakan kekuatan agung menekannya. Seolah-olah sebuah gunung akan menghancurkan seluruh tubuhnya. Bahkan tulangnya terasa seperti akan hancur menjadi bubuk. Meski sudah siap mental, ia tetap terpaksa jongkok karena gravitasi 55 kali. Ha! Si Feng berteriak keras saat dia mengedarkan kekuatan Neterward di tubuhnya. Kemudian, dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia mengertakan gigi saat tubuh bungkuknya bergetar tanpa henti. Dia dengan paksa mendorong dirinya ke atas perlahan. Jeliu, pemurnian tubuh. Wajah Si Feng penuh kesakitan dan ketegangan. Wajahnya menjadi ganas dan berubah bentuk. Dia membentuk segel misterius dengan kedua tangannya. Lalu, dia bertepuk tangan. Karakter kecil berwarna putih muncul di tubuh bagian atas telanjangnya. Teknik pemurnian tubuh Jeyu adalah teknik pemurnian tubuh yang diciptakan oleh Kaisar Jeyu. Kaisar Jeyu telah menciptakan tubuh gelap Jeyu. Dengan kekuatan tubuhnya, ia mampu menghancurkan langit dengan satu pukulan, membuat lubang hitam, dan menghancurkan gunung dengan satu langkah. Di bawah 55 kali gravitasi, Si Feng dapat menstimulasi potensi tubuhnya dengan lebih baik, melampaui batas tubuhnya, dan membuat tubuhnya lebih tangguh dan kuat. Namun, risikonya bisa dibayangkan. Si Feng mengertakkan gigi dan bertahan. Tetapi pada saat ini, jika dia ceroboh, dia akan dihancurkan oleh tubuhnya sendiri karena gravitasi. Dapat dikatakan bahwa dia selalu berada di ambang kematian. Tidak ada jalan pintas dalam jalur seni bela diri. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus membayar harga yang sesuai. Ha, Si Feng berteriak lagi. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya. Tiba-tiba, cairan berwarna merah cerah keluar dari pori-pori di sisi kanan tubuhnya. Ha, setelah Si Feng menenangkan diri, dia maju selangkah lagi dengan kaki kirinya. Kemudian, Si Feng mengaktifkan teknik pemurnian tubuh Jiyu dan berjalan selangkah demi selangkah di ruang gravitasi 55 kali. Di luar gua, Zhang Hu masih duduk bersila di tanah. Zhao Long dan bayangan nomor 9 menatap kosong pada situasi di dalam gua. Zhao Long bahkan mengeluarkan suara meneguk. Sembilan tua, menurutmu bagaimana dia melakukannya? Awalnya aku berpikir bahwa dia akan mampu menahan paling banyak tiga napas sebelum melarikan diri. Ini, orang ini telah berada di sana hampir selama waktu yang diperlukan untuk membuat dupa. Terbakar, orang ini benar-benar monster yang menakutkan. Apakah dia dari klan bis? Apakah dia benar-benar seorang prajurit bela diri bintang dua? Apakah dia seorang lelaki tua yang memakai masker kulit manusia? 32. Mendengar kata-kata Zhao Long, bayangan nomor 9 menggelengkan kepalanya, menurut informasi yang diminta yang mulia untuk kami kumpulkan hari ini, usia orang ini cocok dengan penampilannya. Menurut informasi, dia berusia 15 tahun tahun ini. Dalam 15 tahun terakhir, dia telah diintimidasi dan dipermalukan oleh orang lain tanpa mengungkapkan jejak seni bela diri apapun. Baru kemarin, ketika hidupnya dalam bahaya, dia mulai menggunakan seni bela diri untuk membunuh keluarga Hai di kota Changyue, seorang praktisi seni bela diri peringkat dua dari Sekte Angin Langit. Saat ini, keluarga Hai dari empat keluarga besar kota Changyue semuanya dibunuh olehnya. Bahkan kepala keluarga Hai, Hai Batian, seorang seniman bela diri bintang satu, dibunuh olehnya. Saya tidak tahu mengapa dia bisa bertahan ditindas selama bertahun-tahun. Namun, dapat dikatakan bahwa ia telah mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Di mata orang normal, mustahil bagi mereka untuk berpikir bahwa Si Feng baru saja mulai belajar seni bela diri kemarin dan sudah menjadi prajurit bela diri bintang dua hari ini. Mereka mengira Si Feng punya alasan khusus untuk tidak melawan ketika dia diintimidasi. Dalam dua hari, dari murid bela diri bintang satu menjadi prajurit bela diri bintang dua, hal ini belum pernah terjadi di benua Tianheng. Bahkan jika seseorang memiliki cukup Yuan Li di tubuhnya, perasaan seni bela diri tidak sesederhana itu. Meskipun informasi yang diperoleh bayangan berisi proses kemajuan Si Feng dari manusia fana menjadi murid bela diri, mereka secara alami berpikir bahwa Si Feng sengaja menciptakan ilusi. Paling-paling, mereka berpikir bahwa dia memang seorang murid bela diri bintang satu sebelum dia pergi ke keluarga Hai hari ini, dan kemudian menerobos ke bintang dua dalam pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, suara dingin datang dari belakang semua orang. Bayangan nomor sembilan dan Zhao Long mendengar dan dengan cepat berbalik, berlutut dengan satu kaki, salam, guru. Zhao Long, salam, yang mulia. Di dalam hutan, sesosok tubuh berkulit putih berjalan mendekat. Long Chen sendirian, memegang kipas kertas di tangannya saat dia berjalan perlahan. Hua, dengan suara, Long Chen menutup kipas kertasnya dan menunjuk ke ruang kosong di depannya, bangkit. Ya, keduanya menjawab. Tiba-tiba, pandangan Long Chen tertuju pada Zhang Hu. Matanya langsung melebar, dan wajah dinginnya langsung menjadi terkejut. Zhang Hu adalah, pada titik ini, Long Chen tiba-tiba berhenti, dan kemudian melanjutkan, dia akan menerobos. Ya, yang mulia, melihat Long Chen mendekat, Zhang Hu dengan cepat menceritakan apa yang terjadi pada Long Chen. Setelah Long Chen mendengar ini, ekspresinya perlahan berubah dari terkejut menjadi gembira. Dia menepukkan kipas kertasnya yang tertutup ke telapak tangannya dan tertawa, Bagus, bagus, bagus. Itu hebat, dia benar-benar bintang keberuntungan pangeran ini. Haha. Nomor 9, Long Chen berteriak. Bawahanmu ada di sini. Sado nomor 9 segera membungkuk pada Long Chen dan menjawab. Berikan perintahku. Beritahu semua bawahanku bahwa jika ada yang melihat Si Feng di masa depan, seolah-olah aku ada di sini secara langsung, mereka tidak boleh mengabaikanku. Juga, kirim lebih banyak orang untuk mencari tahu keberadaan Kaisar Xiao Yao. Keberadaan Mos Xiao Yao adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Long Chen. Menurut pendapat Long Chen, Si Feng telah mengakui dia sebagai murid Kaisar Xiao Yao, dan gurunya, Nalan Yuan, telah memastikan bahwa seni bela diri Si Feng diturunkan dari Kaisar Jiu Yu. Selama dia bisa menemukan Kaisar Xiao Yao, selama Si Feng menepati janjinya dan membiarkan Kaisar Xiao Yao bertarung untuknya sekali. Belum lagi bertarung untuknya sekali, selama Kaisar Xiao Yao mengucapkan sepatah kata pun untuknya, seluruh kekaisaran Yunlai bisa berubah. Di hari ayahnya meninggal, tidak ada seorang pun yang berani memperebutkan tahta yang ia rindukan siang dan malam. Mungkin suatu hari nanti ayahnya akan langsung menyerahkan tahta kepadanya dan mengizinkannya mewarisi tahta secara langsung. Hidup Kaisar Hidup Kaisar Ratusan pejabat membungkuk dan bersorak. Ini adalah pemandangan yang Long Chen rindukan siang dan malam. Iya, bayangan nomor sembilan menerima pesanan tersebut. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, dan dalam sekejap, dia sudah melesat ke hutan di depan. Benar, sudah berapa lama dia berada di sana? Long Chen bertanya pada Long Chen. Baru sekarang dia menyadari bahwa si Feng masih berada di dalam gua. Dia mengangkat matanya dan melihat ke dalam gua. Di bawah iluminasi mutiara bercahaya yang tertanam di dalam gua, bagian dalam gua tampak terang. Itu sama sekali tidak mempengaruhi penglihatan Long Chen. Long Chen melihat di dalam gua, ada tubuh yang berlumuran darah. Itu seperti monster berwarna merah darah, membungkukkan tubuhnya dan perlahan berjalan masuk. Ini, Zhao Long juga menyadari sesuatu yang sangat menakutkan. Dia buru-buru menjawab Long Chen, Yang Mulia, saya khawatir dia telah berada di sana selama waktu yang diperlukan untuk membakar dua batang dupa. Apa? Dua dupa untuk dibakar? Long Chen mendengar kata-kata Zhao Long dan segera berseru dengan keras. Dua dupa untuk dibakar? Ini sudah merupakan waktu yang dapat ditanggung oleh Raja Bela Diri Bintang 1. Ini, apakah dia manusia atau monster? Ini terlalu menyimpang. Tepat ketika Long Chen dan Zhao Long berpikir bahwa si Feng akan segera keluar, sekitar setengah waktu dupa telah berlalu. Meskipun gerakan pria berdarah di dalam menjadi semakin lambat, sepertinya dia masih belum berniat untuk keluar. Yang Mulia, bisakah tubuhnya terbuat dari besi? Zhao Long bertanya dengan suara rendah. Sebentar lagi, dia seharusnya tidak sanggup menanggungnya dan akan segera keluar. Long Chen juga memiliki keraguan di dalam hatinya dan berkata, Jika hal ini diketahui oleh siapapun di Kekaisaran Yunlai, tidak hanya Kekaisaran Yunlai, tetapi seluruh wilayah timur, saya khawatir akan terjadi keributan. Seorang prajurit-prajurit Bela Diri Bintang 2 tinggal di ruang gravitasi 55 kali untuk membakar dua setengah dupa. Ya Tuhan, aku benar-benar ragu kalau dia manusia. Zhao Long merasa bahwa masalah ini agak tidak nyata. Ini membalikkan pemahamannya sebelumnya tentang seni Bela Diri. Sebaliknya, Long Chen merasa bahwa semakin banyak orang seperti itu, semakin lega hatinya. Hanya seorang jenius mengerikan yang bisa memasuki mata Kaisar tak terkekang. Jika dia dengan tulus mengandalkanku dan dimanfaatkan olehku, saat aku menjadi penguasa di masa depan, aku akan membiarkan dia memperluas wilayahku. Seberapa baguskah itu? Long Chen berpikir dalam hatinya. Yang mulia, sekarang sepertinya tiga dupa untuk dibakar telah berlalu. Melihat si Feng sudah lama tidak keluar, Zhao Long menyadari bahwa setengah dupa lagi telah berlalu. Saat ini, mereka berdua sepertinya sudah terbiasa dengan sifat mesum yang mesum ini. Pada saat ini, si Feng di dalam gua merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Tubuhnya perlahan berjalan-perlahan menuju pintu masuk gua. Melihat pria berdarah yang berjalan ke arah mereka, Long Chen tiba-tiba menjadi serius dan memerintahkan Zhao Long. Zhao Long, masalah malam ini hanya diketahui oleh kalian berempat dan aku. Jangan menyebarkannya, atau kamu akan terbunuh tanpa belas kasihan. Iya, yang mulia, Zhao Long buru-buru mematuhi perintah itu. Dia secara alami memahami poin kuncinya. Jika orang mengerikan seperti itu diketahui oleh orang lain, kemungkinan besar dia akan dicekik sebelum dia dewasa. Apalagi sekarang dia adalah laki-laki Long Chen. Jika orang tahu bahwa ada orang mengerikan di sisi yang mulia, saudara laki-laki Long Chen akan berencana untuk membunuhnya. Pada saat ini, si Feng sedang ditekan oleh gravitasi. Seluruh tubuhnya seperti ditekan ke tanah. Kecepatan berjalannya seperti siput yang merayap. Setelah penyempurnaan tubuhnya malam ini, mungkin dia telah mencapai level baru. 33. Si Feng dimutilasi dengan parah dan jatuh ke tanah berlumuran darah. Saat ini, dia bahkan mungkin tidak bisa mengenali ibunya sendiri. Saat ini, dia hanya merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, seolah seluruh tubuhnya hancur. Apakah kamu baik-baik saja? Long Chen buru-buru berjongkok di samping si Feng dan bertanya dengan cemas. Jika orang ini meninggal, dan Kaisar Xiaoyao mengetahui bahwa dia meninggal di hadapannya suatu hari nanti, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Dia tidak akan mampu menahan amarah Kaisar Xiaoyao. Si Feng perlahan mengangkat wajahnya yang berdarah seperti hantu ganas. Dia menjawab Long Chen, Aku baik-baik saja. Aku belum akan mati. Suaranya tidak dingin atau acuh-ta'acuh, tapi terdengar sangat lemah. Sejujurnya, Long Chen melihat wajah ini dalam kegelapan dan merasa sedikit menyeramkan. Tapi untungnya orang cabul ini belum mati. Ini adalah obat mujarah penyembuhan tingkat 4 keluarga kerajaan kita, pil penggabung surga. Ambillah dulu. Long Chen berkata sambil menyerahkan pil berwarna merah darah kepada si Feng. Pil Heaven Fusion adalah pil tingkat 4. Hanya alkemis tingkat raja tingkat 4 yang bisa memperbaikinya. Di seluruh Kekaisaran Yunlai, hanya ada dua alkemis tingkat raja tingkat 4. Keduanya merupakan tokoh legendaris. Pil tingkat 4 sangat berharga sehingga bahkan pangeran Long Chen tidak memiliki lebih dari 10 pil. Dia biasanya enggan meminumnya. Si Feng tidak ragu-ragu. Dia mengambil Heaven Fusion pil dari tangan Long Chen dan menelannya. Pil obat tingkat 4 juga sangat berguna untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pil Heaven Fusion meleleh begitu masuk ke mulutnya. Hasiat obatnya ringan. Si Feng segera merasakan aliran energi mengalir ke tenggorokannya dan kemudian ke seluruh tubuhnya. Dia buru-buru mengendalikan tubuhnya untuk menyerap energi. Hanya dalam beberapa napas, si Feng segera merasakan sebagian besar lukanya telah sembuh. Tidak heran itu adalah pil tingkat 4. Saat tubuhnya bergerak, si Feng masih merasakan sakit yang menusuk, namun kekuatan fisiknya dengan cepat pulih. Aku akan mengingat pil ini. Apakah kamu punya lagi? Si Feng memandang Long Chen dan bertanya terus terang. Ini, Long Chen terdiam. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan 3 pil harmoni surga dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada si Feng. Hanya ada 3 pil harmoni surga yang tersisa. Aku akan memberikan semuanya padamu. Baiklah, si Feng mengambil pil Heaven Fusion dari Long Chen tanpa ragu-ragu. Dia memasukkan 1 pil ke dalam mulutnya dan memasukkan 2 pil lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Kamu, ini, hati Long Chen sakit saat dia melihat si Feng memakan pil penggabung surga seperti kacang. Apa yang salah? Si Feng bertanya dengan bingung. Sebenarnya, dengan cederamu saat ini, 1 pil penggabungan surgawi sudah cukup, kata Long Chen. Si Feng sebenarnya setuju dengan Long Chen. Dia menganggup dan berkata, Saya tahu, tapi akan lebih cepat jika saya makan 2 pil bersama-sama. Ini, Long Chen terdiam setelah mendengar kata-kata si Feng. Dia sebenarnya, memakan 2 pil Heaven Fusion tingkat 4 hanya untuk membuat lukanya sembuh lebih cepat. Kita harus tahu bahwa dengan cederanya saat ini, dia akan bisa pulih sepenuhnya dalam 2 jam setelah makan 1 pil. Tidak perlu menyianyiakannya seperti ini. Astaga, ini adalah pil tingkat 4. Tahukah dia betapa berharganya itu? Jika itu orang lain, Long Chen mungkin akan memukuli mereka belasan kali untuk melampiaskan amarahnya karena menyianyiakan harta yang begitu berharga. Baiklah, jangan terlihat sedih. Karena aku telah mengambil barang-barangmu dan menerima kentunganmu, aku tidak akan memberikannya secara gratis. Di bawah pengaruh 2 pil penggabungan surga, si Feng merasa lukanya hampir sembuh total. Dia menggerakkan tubuhnya dan berdiri. Kemudian dia melihat ke arah Zhao Long, yang berada di samping Long Chen, dan berkata, Seniman bela diri yang mengolah elemen api, perhatikan baik-baik. Setelah si Feng selesai berbicara, nyala api merah menyala di tangan kanannya dengan ledakan. Dalam nyala api merah, Zhao Long bahkan bisa melihat kata, api, tertulis di dalam nyala api. Melihat kata, api, wajah Zhao Long menjadi sama bersemangatnya dengan wajah Zhang Hu. Long Chen juga mengerti apa yang ingin dilakukan si Feng. Belajarlah sebanyak mungkin dari tinju dewa api ini. Saat si Feng berbicara, dia meninju ke arah langit malam. Zhao Long dan Long Chen melihat nyala api meninggalkan kepalan tangan si Feng dan membakar di atas kepala mereka. Di langit malam, itu berubah menjadi kata, api, berwarna merah menyala. Melihat kata ini, tubuh Zhao Long tiba-tiba bergetar. Dia memandang Long Chen dan berkata dengan penuh semangat, Yang mulia. Saya, saya juga merasa bahwa saya akan menerobos. Hahaha, bagus, sangat bagus. Long Chen tertawa gembira. Dua bawahan terbaiknya berhasil menerobos pada saat yang bersamaan. Long Chen sangat senang. Cepat menerobos. Aku akan mengatur orang untuk melindungi kalian berdua. Terima kasih, Yang mulia. Setelah Zhao Long selesai berbicara, dia segera duduk bersilah di tanah seperti Zhang Hu dan mulai memahami dan menerobos. Si Feng, terima kasih banyak. Long Chen memandang Si Feng, yang masih merah dan berlumuran darah, dan berkata dengan gembira. Nilai ruang gravitasi dan tiga pil kelas empat tidak bisa dibandingkan dengan nilai terobosan dua roh bela diri bintang dua. Si Feng melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya hadiah. Ini adalah perdagangan yang adil di antara kita. Selama kamu melakukan sesuatu untukku, aku akan membayarmu. Bagaimanapun, Anda tidak akan rugi. Momo ngomong, bisakah kamu membantuku menemukan rumput jaring impian? Rumput jaring impian. Long Chen mengulangi dan menyipitkan matanya. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya pada Si Feng, apakah kamu berbicara tentang rumput jaring impian kelas enam? Iya, Si Feng mengangguk. Rumput jaring impian adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Jika dia ingin memperbaiki dantiannya yang rusak, dia harus mengandalkannya. Meskipun rumput jaring impian adalah ramuan kelas enam, nilainya telah mencapai kelas tujuh. Saya khawatir saya tidak akan dapat menemukannya bahkan jika saya menjungkir balikan seluruh kekaisaran Yunlai. Kata Long Chen. Berusahalah sebaik mungkin. Jika kamu bisa membantuku mencari informasi tentang ramuan ini, aku juga akan membayarmu. Kata Si Feng. Baiklah, aku akan memberi perintah. Long Chen menganggup dan menjawab. Ada satu hal lagi. Besok, di ruang gravitasi, tingkatkan tekanannya sepuluh kali lipat. Jangan lupa, setelah Si Feng selesai berbicara, dia mengabaikan Long Chen dan berjalan ke dalam hutan. Si Feng berjalan sepuluh langkah sebelum Long Chen kembali sadar dari kata-kata Si Feng. Tingkatkan tekanannya sepuluh kali lipat. Apakah orang cabul ini tidak ingin hidup lagi? Si Feng sekarang sangat ingin menjadi lebih kuat. Dua hari kemudian, utusan Yin yang dari Sekte Tian Feng tiba di kota Changyue. Dua roh bela diri bintang sembilan di puncak kekuatan mereka masih jauh dari cukup. Dia harus terus menjadi lebih kuat. Berjalan di hutan yang gelap, Si Feng mengeluarkan jubah putih dari cincin penyimpanannya dan mengenakannya. Pada saat ini, ada sebuah pohon besar yang berisi sekitar lima orang yang memeluknya dan menghalangi jalan Si Feng. Peng, Si Feng meninju, tangan kanannya langsung menabrak pohon. Seluruh lengannya mengikuti tinjunya ke dalam lubang yang baru dibuat di pohon. 34. Yang telah dia alami. Dapat dikatakan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya. Jika dia ceroboh, dia akan mati. Besok, Long Chen akan mengatur gravitasi 65 kali lipat. Aku harus meningkatkan kekuatan fisikku ke alam roh bela diri. Kalau tidak, itu akan terlambat. Si Feng tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting. Dalam dua hari, dua orang dari Sekte Tian Feng akan datang untuk menghancurkannya. Jika dia tidak ingin dihancurkan, dia harus lebih kuat dari lawannya dan menghancurkan mereka. Hmm, perasaan itu lagi. Tiba-tiba, Si Feng merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman itu lagi. Pergi dari sini, Si Feng berbalik, bersandar pada pohon, dan berteriak ke arah hutan. Orang ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apakah dia berasal dari Long Chen atau tidak, dia harus mengakhirinya. Selama ada sedikit kerusakan padanya, dia akan menghancurkannya sepenuhnya. Hutan itu benar-benar sunyi. Tidak ada gerakan sedikit pun, tapi Si Feng masih memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman. Namun, Si Feng tidak lengah. Dia masih merasakan pergerakan rumput dan pepohonan di sekitarnya. Di masa depan, inilah waktunya untuk mengembangkan jiwaku. Selama kekuatan jiwaku cukup kuat, tidak ada yang bisa disembunyikan dariku. Si Feng berpikir dalam hati. Namun, kekuatan jiwa selalu menjadi yang paling sulit untuk dikembangkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Oleh karena itu, dalam situasinya saat ini, Si Feng harus fokus pada peningkatan kekuatan fisiknya. Huh, akhirnya, mau tak mau Anda harus bergerak. Si Feng mendengus dingin. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat menghindar ke kanan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Si Feng bergerak sekitar 7 atau 8 meter jauhnya. Dia berbalik dan melihat pohon tempat dia bersandar telah terbelah menjadi dua. Ledakan. Ledakan. Kemudian terjatuh. Si Feng melihat sesosok tubuh berdiri tidak jauh di belakang pohon. Haha, Haha, dalam kegelapan, sosok itu tertawa menyeramkan. Melihat sosok itu, mata Si Feng membelalak. Dia berteriak, Liru. Tidak, siapa kamu? Kek, Kek, Liru memegang pisau daging berwarna hitam pekat dan tertawa sinis pada Si Feng. Si Feng merasakan kekuatan misterius dan aneh dari tubuh Liru. Jika kamu seorang pencuci mulut, maka kamu harus melakukan tugasmu sebagai pencuci mulut. Bagaimana namaku layak dikenal olehmu? Kek, Liru mengeluarkan suara yang menusuk telinga, tajam, dan serak. Saat dia berbicara, dia sudah mengangkat pisau pemotongan babi di tangannya dan mengayunkannya ke arah Si Feng. Bayangan pedang besar langsung terbentuk di langit malam dan menebas kepala Si Feng. Kekuatan Roh Bella diri tingkat menengah. Si Feng merasakan kekuatan bayangan pedang. Pedang ini memiliki kekuatan setidaknya Marsial Spirit Bintang 5. Bersenandung. Terus, Si Feng mendengus dingin. Dia mengerahkan keterampilan gerakannya dan menghentakkan kakinya. Sosoknya dengan cepat menghindar ke kiri. Sambil menghindar, Si Feng buru-buru berteriak, Yin yang mengerikan. Ledakan. Saat suara Si Feng memudar, Earth Spike yang ganas tiba-tiba muncul dari tanah di bawah Liru. Pada saat ini, Si Feng menemukan bahwa Earth Spike yang ganas telah menembus 5 meter ke udara, dan tidak ada jejak orang yang tergantung di sana. Beberapa saat yang lalu, Liru tiba-tiba menghilang. Tidak baik, Si Feng, yang menghindar, berteriak dalam hati, rasa bahaya muncul di hatinya. Cahaya gelap muncul di hutan. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat Liru berdiri terbalik di atas kepalanya. Dia memegang pisau daging dengan kedua tangannya dan menusukkannya ke arahnya. Seketika, bayangan pisau itu turun seperti badai. Bayangan pisau yang padat menyelimuti Si Feng dan bahkan menghalangi semua rute pelariannya. Berengsek, Anda sedang mendekati kematian. Si Feng berteriak. Pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya. Kekuatan neter putih milik Si Feng dituangkan ke dalam pedang panjang berwarna merah darah. Pedang panjang berwarna merah darah diwarnai putih. Si Feng menikamkan pedangnya ke langit. Pedang putih tajam ki disodorkan oleh Si Feng. Itu bertabrakan dengan bayangan pedang dan benar-benar menembusnya, langsung menuju Liru. Pada saat ini, sosok putih muncul dari tanah di samping Si Feng dan secara otomatis melompat ke atas kepala Si Feng. Dengan sebuah pukulan, itu membantu Si Feng memblokir bayangan pedang padat yang turun ke arahnya. Mata Si Feng membelalak. Dia berteriak, Roh jahat. Bodoh. Si Feng tidak mengerti mengapa roh jahat melompat ke atas kepalanya dan memblokir serangan itu untuknya. Dia tidak memberikan perintah apapun kepada roh jahat kali ini. Berdasarkan pemahaman sebelumnya tentang roh jahat, mayat yin roh jahat ini berbeda dari mayat yin lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Mayat yin lainnya telah bermutasi menjadi mayat yin di bawah tanah. Mereka telah memperoleh kehidupan dan pikiran baru. Namun roh jahat masih memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya, meski sangat samar. Tapi Si Feng masih tidak mengerti mengapa roh jahat memblokir serangan itu untuknya tanpa perintahnya. Bahkan jika dia telah memulihkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya dan pikirannya menjadi jernih, dia tidak memiliki perasaan yang mendalam padanya. Faktanya, dia selalu memperlakukannya sebagai harta karun tipe yin, seperti pedang. Pekikan. Ceritan tajam terdengar dari langit malam. Tidak enak didengar, seperti suara tikus yang dibakar. An, beraninya kamu menyakitiku. Dasar jalan, beraninya kamu melawan keinginanku. Anda sedang mendekati kematian. Ah, semut. Aku akan kembali. Suara tajam dan tidak menyenangkan itu meraung marah di langit malam. Lalu, sosok liru menghilang di langit malam. Sedangkan untuk Yin Sa, dia tidak mengeluarkan suara. Meskipun bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar oleh pukulannya, tubuh fisiknya masih menerima bayangan pedang yang berjatuhan. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi tebasan pedang. Bahkan lengannya dipotong dan dikirim terbang. Semuanya terjadi terlalu cepat. Si Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika energi Yin yang penuh kasih jatuh dan mendarat di depan kakinya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Menatap roh jahat, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga kepada roh jahat. Jika kamu menghilang, tahukah kamu seberapa besar kerugian yang akan aku alami? Baru saja, bayangan pedang yang berjatuhan adalah beberapa serangan dari roh bela diri bintang 5. Jika Si Feng menggunakan kemampuannya untuk memblokir mereka, dia harus membayar mahal. Setelah memblokirnya, dia tidak akan mampu memblokir serangan berikut. Jadi, Si Feng hanya melukai roh jahat dan memblokir bayangan pedang yang jatuh. Tapi dia tidak menyangka roh jahat akan melompat keluar dari tanah untuk melindungi tuannya. Akibatnya, ia dipenuhi luka dan lebam. Bahkan lengannya patah. Dia terbaring di tanah, sekarat. Si Feng merasa kasihan padanya. 35. Hebat, Kaisar Agung, roh jahat memandang Si Feng dengan lemah dan melontarkan tiga kata sesekali. Hem, Si Feng menyipitkan matanya dan menatap roh jahat. Dia dan roh jahat memiliki kontraktuan pelayan dan sering memberi perintah kepada roh jahat melalui pikirannya. Tidak aneh jika roh jahat dapat menangkap identitasnya dari jejak pikirannya. Namun, kesadaran roh jahat tampaknya menjadi semakin jelas. Kaisar Agung, selamatkan aku. Aku tidak ingin menghilang. Bawa aku ke jalan yang kuat. Aku ingin kembali ke keluarga Namong. Roh jahat sepertinya terlalu lemah untuk berbicara. Dia mengungkapkan pikirannya kepada Si Feng melalui pikirannya. Saya. Roh jahat ingin melanjutkan, tetapi Si Feng segera melambaikan tangannya dan memotongnya. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Itu tidak baik untuk lukamu. Aku tidak akan membiarkanmu menghilang. Saat Si Feng berbicara, dia membuka kelima jarinya dan merentangkannya ke kedua sisi. Telapak tangannya tersedot. Dan dua lengan roh jahat yang patah yang jatuh tidak jauh terbang ke tangan Si Feng. Si Feng menatap roh jahat itu lagi dan berkata, Lukamu disebabkan olehku. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menyembuhkanmu dan mengabulkan satu permintaanmu di masa depan. Saya pernah membuat formasi yang disebut Formasi Hidup dan Mati Jeyu. Formasi ini dapat menyegel hidup Anda untuk sementara dan membuat Anda dalam keadaan mati suri selama sebulan. Mulai sekarang, kamu akan tidur di sini. Saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda dan kembali untuk menemukan Anda. Saat Si Feng berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya. Garis-garis tanda putih aneh melayang keluar dari segel dan jatuh ke arah roh jahat. Di saat yang sama, tanah di bawah kakinya mulai bergetar dan mengaum. Tubuh roh jahat secara bertahap tenggelam ke dalam tanah dan kemudian menghilang. Tanah kembali normal. Setelah melakukan semua ini, Si Feng tidak kembali ke rumah. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan kembali ke ruang gravitasi yang telah disiapkan Longchen. Ketika Si Feng kembali, Longchen dan dua bawahannya masih berada di pintu masuk gua. Pada saat ini, Zhang Hu, yang menerobos lebih dulu, berdiri dari tanah dan dengan gembira berbicara dengan Longchen. Keduanya mendengar gerakan di hutan di depan. Mereka berhenti berbicara dan melihat ke arah suara tersebut. Mereka melihat sosok Si Feng perlahan muncul di hutan. Oh, kakak Si, kenapa kamu kembali? Longchen bertanya. Cara Zhang Hu memandang Si Feng benar-benar berbeda dari sebelumnya. Matanya dipenuhi rasa terima kasih dan rasa hormat. Si Feng memandang Longchen dan berkata, saya mungkin harus meninggalkan tempat ini selama beberapa hari. Bisakah Anda menjamin keselamatan keluarga saya? Saya berhutang budi padamu. Longchen berpikir sejenak dan menjawab, orang yang diinginkan oleh sekte angin langit adalah kamu. Lagi pula, kamu membunuh salah satu orang mereka. Jika mereka ingin menghukumu, aku tidak akan bisa campur tangan. Sedangkan untuk anggota keluarga Anda, saya dapat membantu Anda menempatkan mereka di tempat yang aman dan mengatur ahli untuk melindungi mereka. Terima kasih. Si Feng bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Kakak Si, kamu terlalu sopan. Longchen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melanjutkan, antara kamu dan aku, jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan, beri tahu aku. Si Feng tidak ragu-ragu dan berkata, saya membutuhkan kuda yang cepat, dan saya juga memilikinya. Si Feng menoleh ke Zhang Hu dan berkata, pinjamkan dia padaku. Aku berjanji dalam tiga hari, budidayanya akan meningkat setidaknya satu bintang. Tingkatkan satu bintang dalam tiga hari. Mendengar kata-kata Si Feng, Zhang Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimana mungkin? Menurut perkiraan Zhang Hu, dibutuhkan setidaknya tiga tahun baginya untuk maju dari Samsung Martial Spirit ke Four Star Martial Spirit. Untuk maju ke Roh Beladiri Bintang 4 dalam tiga hari adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Si Feng memandang Zhang Hu dan berkata, bakatmu dalam seni beladiri terlalu buruk. Kamu telah terjebak pada Roh Beladiri Bintang 2 selama bertahun-tahun sehingga dantianmu tidak dapat menyimpan banyak Yuan Qi. Yuan Qi yang kamu miliki telah diserap dari langit dan bumi telah disembunyikan di tubuh, pembuluh darah, dan darah Anda, dan terkondensasi menjadi Yuan Qi. Selama saya membantu Anda memaksa Yuan Qi dari seluruh bagian tubuh Anda ke dalam dantian Anda, itu sudah cukup bagimu untuk maju ke Roh Beladiri Bintang 4. Dengan bantuanku, kamu tidak perlu khawatir tentang pemahaman seni beladirimu. Benar-benar, baik Zhang Hu dan Long Chen tampak ragu. Ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Namun, Long Chen tidak ragu sama sekali. Dia berteriak, Zhang Hu. Iya, Yang Mulia, Zhang Hu segera memberi hormat. Mulai sekarang, kamu akan mendengarkan perintah Kakashi. Kamu tidak boleh melanggar perintahnya. Kalau tidak, jangan pernah datang menemuiku lagi, perintah Long Chen. Iya, Yang Mulia, saat Zhang Hu menjawab dengan sungguh-sungguh, sedikit kegembiraan secara tidak sengaja muncul di wajahnya. Jika apa yang dikatakan si Feng benar, maka tiga hari setara dengan tiga tahun penanaman pahit baginya. Memikirkannya saja sudah membuatnya sedikit bersemangat. Meskipun dia tidak memilih untuk mempercayai kata-kata si Feng sepenuhnya, kurang lebih sama. Malam ini, karena penampilan pemuda ini, dia dan saudaranya Zhao Long mampu menembus kemacetan yang telah menjangkiti mereka selama bertahun-tahun. Dan setelah dia menerobos, dia juga mendengar Long Chen menyebutkan bahwa pemuda abnormal ini sebenarnya telah tinggal di ruang gravitasi 55 kali selama tiga batang dupa. Apa yang dia lakukan malam ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan dengan logika normal. Jika Anda menginginkan kuda yang cepat, saya, saya perlu waktu, tapi Long Chen sering menyebut dirinya sebagai yang mulia. Saat dia hendak mengatakan yang mulia kepada si Feng, dia tiba-tiba berubah kembali menjadi yang mulia. Ketika dia berkata, tetapi, Long Chen tiba-tiba melihat ke atas ke langit dan melolong panjang. Pekikan, tiba-tiba, suara gemuruh bergema di langit malam. Suara itu datang dari jauh dan bergema di langit malam. Long Chen memandang si Feng sambil tersenyum. Wajahnya penuh kebanggaan. Dia menunjuk ke langit malam dan berkata, Ini adalah tungganganku, binatang iblis peringkat ketiga, elang bersayap hijau berkepala dua. Aku akan meminjamkannya kepadamu sebagai alat transportasi. Si Feng menengadah ke langit dan melihat sosok besar muncul di langit malam. Itu menutupi langit dan bulan, membuat malam semakin gelap. Elang bersayap hijau berkepala dua itu sebesar gajah. Tubuhnya ditutupi bulu berwarna hijau. Ia memiliki dua kepala elang dan empat cakar elang. Itu adalah binatang iblis peringkat ketiga, yang setara dengan manusia di alam roh bela diri. Elang bersayap hijau berkepala dua melebarkan sayapnya dan melayang di langit malam untuk beberapa saat. Kemudian perlahan-lahan turun ke tanah tempat Si Feng dan yang lainnya berada. Melihat elang itu semakin dekat ke tanah, Si Feng menganggup puas dan berkata, Bagus sekali. Kemudian Si Feng memandang Zhang Hu dan berkata, Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Si Feng menginjak tanah dengan kaki kanannya. Kemudian seluruh tubuhnya terangkat. Sebelum elang bersayap hijau berkepala dua mendarat di tanah, Si Feng sudah mendarat di punggungnya. Lalu Zhang Hu mengikuti. Lepas landas, ke utara, Si Feng berteriak pada elang bersayap hijau berkepala dua. Binatang iblis bersifat cenayang. Binatang iblis peringkat ketiga bahkan bisa memahami bahasa manusia. Elang bersayap hijau berkepala dua baru saja menerima perintah dari tuannya, Long Chen, untuk mematuhi Si Feng. Mengikuti perintah Si Feng, ia mengepakkan sayapnya dan segera terbang kembali. Zhang Hu mengeluarkan pedang dua tangan besar dari cincin penyimpanan dan membawanya di bahu kanannya. Dia berdiri diam di samping Si Feng. Dia tidak bertanya kemana tujuan Si Feng. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan setelah tinggal bersama Long Chen selama bertahun-tahun. Karena Long Chen telah memerintahkan dia untuk mematuhi Si Feng, dia akan mengikuti perintah Si Feng. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya Anda tanyakan dan ikuti saja perintah dengan ketat. 36. Dan pada saat ini, tempat yang ingin dikunjungi Si Feng adalah 30 mil sebelah utara kota Blumun, keruntuhan kuno yang disebutkan oleh Wang Gemuk. Setelah insiden dengan Hantu Yin, Si Feng membutuhkan lebih banyak kekuatan. Kali ini, seseorang telah mencoba menghadapinya dan Hantu Yin telah menjadi setengah mati. Tetapi bagaimana kalau lain waktu saja? Jika lain kali seseorang menyerang keluarganya, saudara perempuannya Si Ling, dan ibunya Bai Yui, hanya kekuatan yang bisa menghancurkan semua musuh. Menurut empat roh bela diri dan prajurit dari klan lain, mereka belum bisa memasuki reruntuhan kuno selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar, ada harta karun dan bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Tempat berbahaya juga merupakan tempat yang baik untuk berlatih seni bela diri dan menerobos kekuatannya sendiri. Elang bersayap hijau berkepala dua terbang di atas kota Changyue. Si Feng memperkirakan bahwa ia telah terbang sekitar 30 mil, dan kemudian memerintahkannya untuk turun. Saat ini, Fajar telah menyingsing, dan langit sudah putih. Elang bersayap hijau berkepala dua perlahan mendarat di tanah tandus. Begitu dia melompat dari belakang elang bersayap hijau berkepala dua, Si Feng merasa kedinginan. Kemanapun dia memandang, tanahnya gelap gulita, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Selain itu, Si Feng bahkan merasa tidak ada nafas makhluk hidup di sekitarnya kecuali mereka. Tempat apa ini? Mengapa rasanya begitu aneh dan suram? Itu membuat rambutku berdiri tegak. Zhang Hu melihat sekeliling dan mau tidak mau bertanya. Si Feng melihat sekeliling. Dia tidak yakin apakah reruntuhan kuno itu ada di sini atau tidak, tapi tempat ini memang memancarkan aura aneh. Berjongkok, Si Feng memandangi tanah gelap gulita di bawah kakinya. Begitu tangan kanannya menyentuh tanah, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin. Ini, merasakan dinginnya tanah hitam, Si Feng merasa bahwa nafas ini agak mirip dengan kekuatan gelap Jeyu miliknya. Inilah nafas yin yang dingin. Tanah ini telah dirusak oleh kekuatan yin yang dingin. Dilihat dari jejaknya, itu seharusnya terjadi beberapa tahun yang lalu. Si Feng menganalisis dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, ini hanyalah medan perang yang ditinggalkan oleh seorang ahli seni bela diri dan bukan sisa-sisa orang-orang kuno. Lalu, di mana sisa-sisa orang-orang kuno yang disebutkan oleh empat klan besar? Si Feng berdiri dan melihat sekeliling lagi. Tuan muda Feng, ada jejak kaki di sini. Zhang Hu berbalik dan melambai pada Si Feng ketika dia berada puluhan meter jauhnya. Oh, mendengar kata-kata Zhang Hu, Si Feng bergegas mendekat. Pekik, memekik, di belakangnya terdengar dua peluit elang bersayap hijau berkepala dua. Mereka telah menyelesaikan misinya, mengepakkan sayap dan terbang ke langit. Si Feng mengabaikan elang bersayap hijau berkepala dua dan berjalan langsung ke Zhang Hu. Ketika Si Feng mendekat, Zhang Hu menunjuk ke tanah dan berkata, Tuan muda Feng, lihat. Si Feng melihat sepasang jejak kaki di tanah yang gelap. Dilihat dari jumlah jejak kakinya, ada sekitar 10 orang. Berdasarkan analisa jejak kaki tersebut, jejak kaki tersebut tergolong sangat baru. Orang-orang ini sudah lama tidak meninggalkan tempat ini. Si Feng mengikuti jejak kaki itu dan melihat ke depan. Jejak kaki itu mengarah lurus ke depan. Apakah ketiga klan mengambil tindakan sebelumnya? Si Feng berpikir dalam hati. Pada saat ini, Zhang Hu berkata, jejak kaki ini dimulai dari sini. Artinya, orang-orang ini seperti kita, menunggangi binatang buas yang terbang atau menerbangkan senjata ajaib. Atau, mereka terbang ke sini sendirian. Namun kemungkinan ini pada dasarnya tidak mungkin. Untuk dapat melepaskan diri dari belenggu bumi dan terbang antara langit dan bumi, seseorang setidaknya harus menjadi Master Realm Kerajaan Beladiri. Kekaisaran Yunlai kita tidak memiliki begitu banyak Master Realm Marsial Royal. Ikuti jejak kaki ini, kata Si Feng. Tidak peduli siapa mereka, kemungkinan besar mereka ada di sini untuk mencari relik tersebut. Si Feng dan Zhang Hu mengikuti jejak kaki itu ke depan, tetapi mereka berjalan perlahan. Si Feng tidak ingin ditemukan oleh orang lain. Si gendut dari keluarga Wang mengundangnya untuk menjelajahi relik tersebut. Bahkan keempat klan belum mampu memecahkan relik tersebut selama bertahun-tahun, yang berarti ada bahaya yang tidak diketahui di dalam relik tersebut. Si Feng ingin bersembunyi di belakang dan membiarkan orang-orang itu masuk terlebih dahulu. Jika saatnya tiba, mereka dapat membantunya menjelajahi relik tersebut. Saya akan mengajari Anda metode penanaman mental terlebih dahulu. Ikuti panduan metode penanaman mental ini dan Anda akan dapat membimbing kekuatan asli yang tersembunyi di tubuh Anda ke dalam dantian Anda, kata Si Feng kepada Zhang Hu sambil berjalan. Ingat ini. Kemudian, Si Feng membacakan metode penanaman mental kepada Zhang Hu. Zhang Hu tidak merasakan apapun pada awalnya, tetapi semakin dia mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut, bersemangat, dan bahagia. Sebagai Marsial Spirit, dia secara alami memahami kebenaran dan misteri metode penanaman mental ini. Mendengarkan metode penanaman mental ini, dia tidak dapat merasakan kekuatan asli yang tersembunyi di dalam tubuhnya sebelumnya, tetapi sekarang dia dapat merasakannya. Selain itu, jika dia mengikuti metode penanaman mental ini di masa depan, kecepatan kultivasinya setidaknya akan tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Tiga kali. Dengan kata lain, dia membutuhkan waktu tiga tahun untuk menerobos ke alam berikutnya. Di masa depan, dia hanya membutuhkan waktu satu tahun. Di jalur seni bela diri, semakin sulit untuk menerobos ke alam berikutnya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Tiga kali waktu adalah hadiah yang luar biasa bagi seniman bela diri manapun. Ini, Tuan Muda Feng, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. Bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api, aku tidak akan menolak. Zhang Hu berkata dengan tulus kepada Si Feng, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Si Feng mengangguk ringan dan berkata, dalam perjalanan ini, selama kamu bekerja keras untukku dan mengikuti perintahku, kamu akan diberi imbalan. Ikuti metode pengembangan mental yang saya ajarkan dan pandu kekuatan asli ke dalam dantian Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ya, setelah itu, Zhang Hu menyalurkan metode penanaman mentalnya dan mengikuti Si Feng. Pada saat yang sama, dia membimbing energi asal di tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya secara perlahan. Sepanjang perjalanan masih sepi dan sunyi. Tanahnya gelap dan dingin. Tiba-tiba, Si Feng berhenti dan Zhang Hu terbangun dari metode penanaman mental. Melihat sekeliling, Zhang Hu berkata dengan wajah penuh keterkejutan, apa yang terjadi? Mengapa semua jejak kaki hilang di sini? Apakah mereka semua pergi dengan monster terbang atau senjata ajaib? Si Feng menatap ke depan dan sedikit menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak. Kalau aku tidak salah, pintu masuknya seharusnya ada di sini. Si Feng berkata dan maju selangkah. Tiba-tiba, Si Feng menghilang ke udara di depan mata Zhang Hu yang tercengang. Apa ini? Ada portal tersembunyi. Zhang Hu tidak ragu-ragu dan buru-buru mengikuti Si Feng. Kemudian, dunia di depannya berubah drastis. Itu adalah dunia yang beku. Sekilas, semuanya berwarna putih. Tanah membeku menjadi es halus seperti cermin, mengeluarkan gumpalan udara dingin. 37. Apa ini? Si Feng, yang selama ini tenang, mau tidak mau berseru sambil menatap gunung es yang mengjulang tinggi di depannya. Puncak jiwa es surgawi, Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Puncak jiwa es surgawi dikatakan terletak di wilayah utara benua Tianheng. Itu adalah gunung es terbesar di benua Tianheng. Menurut catatan sejarah, puncak jiwa es surgawi tiba-tiba menghilang dari benua Tianheng puluhan ribu tahun yang lalu karena alasan yang tidak diketahui. Bahkan sekarang, hal itu masih menjadi misteri di benua Tianheng. Siapa sebenarnya yang begitu boros hingga benar-benar menciptakan ruang di sini, dan kemudian secara diam-diam memindahkan seluruh puncak jiwa es agung surgawi dari wilayah utara ke sini. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap puncak jiwa es surgawi di depannya. Meskipun dia pernah menjadi salah satu orang terkuat di dunia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Setidaknya, Kaisar Jeyu di masa lalu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tuan Muda Feng, lihat, ada orang di depan kita. Zhang Hu menunjuk ke depan saat dia berbicara dengan Si Feng. Sekitar 500 meter di depan mereka, Si Feng melihat sekelompok orang mengenakan jubah ungu. Ada total 13 orang, dan di antara mereka, Si Feng juga melihat wajah yang dikenalnya. Itu tidak lain adalah Patriar Klan Lei, Lei Yi. Saat ini, langit di atas Si Feng dan Zhang Hu terang-benderang. Tidak ada matahari di tempat ini, tapi cerah seperti siang hari. Di area tempat 13 orang itu berada, angin meneru-deru, dan salju turun dari langit. Tidak hanya itu, mereka juga terus menggunakan keterampilan bela diri di tengah badai salju. Petir ungu menyambar, dan semuanya adalah keterampilan kilat, seolah-olah mereka sedang bertarung dengan sesuatu. Namun, dari pandangan Si Feng dan Zhang Hu, tidak ada orang lain di badai salju selain mereka. Melihat jubah mereka, mereka sepertinya berasal dari sekte guntur ungu. Zhang Hu berkata sambil melihat ke depan. Sekte guntur ungu, Si Feng bertanya. Itu salah satu sekte terkuat di Kekaisaran Yunlai, nomor dua setelah sekte Tian Feng. Kata Zhang Hu. Mendengar kata-kata Zhang Hu, Si Feng mengangguk. Tampaknya Lei Yi telah menjalin hubungan dengan sekte guntur ungu. Keluarga Hai telah dimusnahkan oleh Si Feng. Bahkan jika tiga keluarga yang tersisa berhasil memecahkan kehancuran ini harta karun akan ditelan oleh dua keluarga yang tersisa. Pada saat itu, kemungkinan besar kedua klan akan bergabung untuk menghadapi klan Lei. Hanya klan Lei saja yang tidak akan mampu melawan kekuatan gabungan klan Wang dan Xiao. Oleh karena itu, Lei Yi memutuskan untuk menggunakan sekte Valet Thunder sebagai alat tawar-menawar untuk memberitahu mereka tentang lokasi reruntuhan kuno. Nama belakang Lei Yi adalah Lei, dan dia mengembangkan teknik yang dikaitkan dengan petir. Mungkin dia berasal dari Valet Thunder Sek. Beberapa tahun yang lalu, karena klan Hai, Lei Yi ingin berbagi harta karun di dalam reruntuhan dengan empat klan besar lainnya. Sayangnya, rencana langit tidak sekuat rencana manusia. Seorang pemuda mengerikan muncul di kota Azure Moon, Si Feng, sendirian memusnahkan klan Hai. Ngomong-ngomong, terlepas dari hubungan Lei Yi dengan sekte Valet Thunder, fakta bahwa sekte Valet Thunder muncul di sini adalah karena kemunculan Si Feng. Itu memang sekte guntur ungu. Wajah Zhang Hu dipenuhi dengan kepastian. Setelah itu, dia menunjuk ke depan dan berkata pada Si Feng, lihat pemuda berambut ungu itu, dia adalah tuan muda dari sekte guntur ungu, Lei Xiao. Dia juga terpilih dari kerajaan Yunlai kita. Dia berada di peringkat kelima dalam peringkat jenius dan sudah menjadi jiwa bela diri bintang 8 pada usia 18 tahun. Ada juga rumor bahwa pada hari kelahiran Lei Xiao, gunung guntur ungu tempat sekte guntur ungu berada dipenuhi dengan kilat dan guntur. Dikatakan bahwa Lei Xiao adalah reinkarnasi dari Dewa Petir, dan tubuhnya adalah fisik guntur surgawi. Fisik guntur surgawi, Si Feng mendengarkan kata-kata Zhang Hu sambil menatap pemuda berambut ungu di depannya. Seluruh tubuh Lei Xiao diselimuti petir ungu, dan di tangannya ada pedang ungu yang juga diselimuti petir ungu. Zhang Hu memperkenalkan pedang itu kepada Si Feng, pedang ini disebut pedang petir, dan merupakan senjata mendalam yang dikaitkan dengan petir kelas 5. Sekte guntur ungu membayar mahal agar pandai besi tingkat 5 kekaisaran, Master Liang Han menciptakan pedang ini untuk Lei Xiao. Bisa dibilang dengan pedang ini, kekuatan Lei Xiao setidaknya akan berlipat ganda. Dikatakan bahwa dia mampu bertarung melawan Marsial King Bintang 1 tanpa kalah. Begitu suara Zhang Hu memudar, pedang petir di tangan Lei Xiao terbang keluar, melaju ke depan. Seketika, gemuruh guntur yang memekatkan telinga bergema di udara, dan sambaran petir ungu setebal ember air jatuh dari langit. Masing-masing dari mereka secara akurat mengenai pedang petir yang melaju ke depan. Ini adalah kahlian utama Sekte Guntur Ungu, pedang petir. Kekuatan petir melekat pada pedang, dan setiap sambaran petir, kekuatan pedang akan meningkat. Zhang Hu menjelaskan. Si Feng memandang Zhang Hu dan berkata, kamu sangat mengenalnya, apakah kalian berdua sangat dekat? He he, ketika Zhang Hu mendengar kata-kata si Feng, pria kekar ini menggaru kepalanya dengan tangan kanannya dan memperlihatkan senyuman malu, Tuan Muda Feng, Anda pasti bercanda. Saya satu-satunya yang mengenalnya, bagaimana dia bisa dekat dengan saya? Hanya saja kisah-kisah pilihan surga seperti dia sudah menyebar ke seluruh negeri. Belum lagi, saya juga seorang kultifator dengan atribut petir, tidak aneh jika saya lebih memperhatikannya. Ada juga orang itu, Zhang Hu menunjuk seorang pria parubaya yang juga mengenakan juba ungu dan tampak berusia empat puluhan. Orang ini adalah tetua dari sekte guntur ungu, Lei Bo. Dia juga ahli Raja Beladiri yang terkenal, dan dikabarkan bahwa dia sudah menjadi Raja Beladiri bintang 4. Si Feng mengangguk, meskipun Zhang Hu tidak bisa melihat melalui budidaya Raja Beladiri, dia tidak salah. Kultifasi orang ini memang berada di ranah Marsial King bintang 4. Lei Bo dengan tangan kosong, dan satu demi satu, tinju petir ungu yang terkondensasi dari petir ungu ditinju olehnya. Ledakan dahsyat bergema di udara, seolah-olah langit akan hancur. Selain Lei Bo, Lei Xiao, dan Lei Yi, sepuluh murid valet tander sekte lainnya berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Ada lima laki-laki dan lima perempuan, dan semuanya berada di ranah Master Beladiri. Di Kekaisaran Yunlai, untuk bisa mencapai ranah Master Beladiri pada usia 14 atau 15 tahun, bakat mereka sudah dianggap luar biasa. Fakta bahwa sekte guntur ungu hanya mengirim selusin orang keruntuhan menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu mementingkan reruntuhan itu. Tujuan utama mereka adalah untuk melemahkan murid-murid mereka. Siapa sangka di kota terpencil dan kecil seperti Blue Moon City, ternyata ada reruntuhan yang ditinggalkan oleh ahli yang tiada taranya. Bahkan si Feng tidak memikirkan hal ini ketika dia datang. Adapun empat penguasa kota Blue Moon City, mereka tidak lebih dari katak di dasar lautan. Mereka hanya tahu bahwa ada bahaya yang mengintai di dalam, dan menduga ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Dan dari mulut mereka, Sekte Valet Thunder mungkin tidak akan peduli dengan bahaya dan harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Tuan Muda Feng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhang Hu menoleh dan bertanya pada si Feng. Melihat keadaan mereka saat ini, mereka pasti telah memasuki formasi ilusi realitas. Ayo kita ke sana dan melihatnya. Si Feng berkata sambil berjalan ke depan. Formasi ilusi realitas. Zhang Hu bertanya dengan bingung ketika dia mendengar kata-kata si Feng. Si Feng menjelaskan sambil berjalan, formasi ilusi realitas adalah formasi yang sangat misterius. Meskipun keberadaan di dalam formasi semuanya hanyalah ilusi, saat Anda memasuki formasi, semua yang Anda lihat bahkan lebih nyata daripada dunia nyata. Lihatlah mereka, mereka saat ini bertarung melawan keberadaan yang mereka lihat dalam formasi. 38. Melihat kepingan salju yang berjatuhan, Zhang Hu dengan gugup mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, Tuan Muda Feng. Ekspresisi Feng tidak berubah saat dia menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Memang ada formasi yang dipasang di sini, tetapi sudah dirusak oleh seseorang. Tidak hanya di area ini, jalur dari sini menuju Sekte Guntur Ungu juga aman dan sehat. Setelah berbicara, Si Feng terus maju ke depan tanpa henti. Zhang Hu tidak tahu kenapa, tapi ketika dia mendengar kata-kata Si Feng, dia seperti baru saja memakan obat penenang. Tanpa sadar, bahkan mungkin Zhang Hu sendiri tidak menyadarinya, tapi dia telah mengembangkan kepercayaan mutlak pada Si Feng. Seolah-olah Si Feng mengatakan tidak akan ada masalah, maka pasti tidak akan ada masalah. Sepanjang jalan, selain meningkatnya jumlah kepingan salju, keduanya memang simen yang dikatakan Si Feng. Secara bertahap, keduanya mendekati area di mana Sekte Guntur Ungu berada. Si Feng menghentikan langkahnya saat dia menatap ke depan. Zhang Hu berdiri di samping Si Feng, menunggu dengan tenang. Saat ini, dia tidak membuka mulut untuk berbicara, takut dia akan mengganggu Si Feng. Kelompok dari Sekte Guntur Ungu masih terus-menerus melepaskan keterampilan bela diri mereka, melawan keberadaan yang tidak diketahui di dalam formasi. Saat ini, sudah ada dua pria dan satu wanita yang terluka dan dilindungi di tengah. Melihat ekspresi wajah mereka, masing-masing dari mereka merasa gugup. Sepertinya situasi yang mereka hadapi tidak terlalu bagus. Segera setelah itu, Zhang Hu mendengar Si Feng perlahan berbicara, formasi ini sebenarnya adalah sesuatu yang dibuat oleh orang yang mengaturnya dengan santai. Ini bukan formasi magis. Ada kekurangan di mana-mana, dan saya sudah melihat banyak sekali kekurangannya. Anda baru saja melihatnya untuk mengikutiku. Apapun yang terjadi, jangan bergerak sembarangan, ikuti saja aku. Ini, ini adalah sesuatu yang dibuat dengan santai. Ini bukan formasi magis. Ada kekurangan di mana-mana, mata Zhang Hu melebar saat dia mengingat setiap kata yang diucapkan Si Feng. Benarkah ini yang dia katakan? Formasi ini telah menjebak ahli Raja Beladiri Bintang 4, dan bahkan seorang pilihan surga muda dari Kekaisaran. Pada saat ini, wajah Raja Beladiri Leibo dipenuhi dengan keseriusan. Beberapa saat yang lalu, dia telah dipukul mundur berulang kali oleh keberadaan yang tidak diketahui, dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun Zhang Hu memiliki kepercayaan mutlak pada Si Feng, kepercayaannya padanya mulai goyah setelah melihat adegan ini. Bukan hanya Zhang Hu, siapapun yang tidak mengetahui identitas Si Feng akan ragu jika mendengar kata-kata Si Feng. Apakah ini sesuatu yang harus dikatakan oleh prajurit kecil bintang dua seperti dia? Ikuti dengan cermat, begitu Si Feng selesai berbicara, dia melompat ke dalam formasi. Ah, Zhang Hu segera sadar kembali dan dengan cepat melompat ke dalam formasi. Begitu Si Feng memasuki formasi ilusi, dunia di sekitarnya berubah secara drastis. Di dalam, angin menderu-deru dan kepingan salju menari-nari di udara, membingungkan mata orang. Di mana-mana, ada binatang es ganas dengan mulut dan taring tajam, mengaum dan mengaum dengan keras. Di langit, naga es seputih salju raksasa yang tampak ganas dengan sepasang sayap di punggungnya muncul. Itu memancarkan aura yang kuat, seolah-olah itu adalah seorang raja. Naga es membuka mulutnya, dan auman naga bergema di langit dan bumi, menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Setelah itu, mulutnya dipenuhi taring tajam, dan ia mengeluarkan sejumlah besar udara dingin yang menyelimuti area di bawahnya. Adapun Marsial King Lei Bo, dia saat ini bertarung melawan naga es ini. Dia mendorong telapak tangannya, dan arus listrik terjalin di udara untuk membentuk jaring listrik yang menyelimuti orang-orang Sekte Guntur Ungu, menahan udara dingin. Begitu kaki Sifeng mendarat di tanah, dia melompat lagi. Lompatan Sifeng kebetulan mendarat di samping Tuan Muda Sekte Guntur Ungu, Lei Xiao. Itu kamu. Tak jauh dari Lei Xiao, Lei yang sedang bertarung dengan beruang es berseru kaget saat melihat Sifeng. Siapa ini? Pemuda berambut ungu, Lei Xiao, memegang pedang petir di tangannya saat dia bertahan melawan serangan tiga serigala es. Ketika dia melihat seorang pemuda tiba-tiba muncul di sampingnya, dia dengan cepat mengarahkan pedangnya ke Sifeng dan menusukkannya ke tenggorokan Sifeng. Pada saat ini, ketiga serigala es sepertinya telah menyadari kelemahan Lei Xiao. Mereka dengan cepat menerkamnya, membuka mulut mereka, memperlihatkan taring tajam mereka yang berkilau dengan cahaya dingin. Di saat krisis ini, Lei Xiao segera mencabut pedang yang diarahkan ke Sifeng dan menyapukannya ke arah tiga serigala es. Pada saat ini, Sifeng mulai bergerak. Punggung tangan kanannya diarahkan ke pipi kanan Lei Xiao. Tamparan, tamparan keras, tajam, dan cerah lainnya tiba-tiba terdengar di ruang ini. Bodoh! Sifeng memandang Lei Xiao dengan jijik. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat ke depan. Ahahaha! Lei Xiao meraung ke arah langit. Pedang petir miliknya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat energi keluar dari tubuhnya, berkumpul di pedang. Dengan sekali tebasan, ketiga serigala es yang menerkamnya berubah menjadi pecahan es. Saat ini, Zhang Hu mendarat di samping Lei Xiao. Ahahaha! Mati! Saat ini, Lei Xiao sudah mencapai ambang kegilaan. Sejak dia masih muda, tatapan orang lain ketika mereka melihatnya dipenuhi dengan rasa iri dan hormat. Sebagai mutiara dari sekte Guntur Ungu, ia selalu dipuji sebagai seorang jenius sejak muda. Dia selalu berada di posisi tinggi dan tidak pernah ada orang yang berani mempermalukannya dengan cara seperti itu. Saat ini, Lei Xiao tidak peduli siapa orang itu. Dia sekali lagi mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya. Pedang petir dikelilingi oleh petir saat meledak dengan cahaya yang menyilaukan, mengarah ke Zhang Hu. Ahahaha! Zhang Hu baru saja mengikuti di belakang si Feng. Tentu saja, dia melihat bagaimana Lei Xiao yang tak kenal takut membuat dirinya mendapat masalah. Seorang ahli puncak Marsial Spirit telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menikamnya. Zhang Hu merasa dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan jalan mundurnya telah ditutup. Jika dia mundur, tubuhnya akan tertusuk oleh pedang petir. Pada saat hidup dan mati, suara familiar tiba-tiba terdengar di benak Zhang Hu. Aku ada di dalam kilat, dan kilat ada di dalam diriku. Manusia dan kilat adalah satu, dan hanya aku yang bisa menggunakannya. Metode percepatan pengembangan mental teknik pedang guntur surgawi, gaya pertama, gaya pemblokiran. Ambil langkah ke kanan dan memblokir. Suara itu terlintas di benak Zhang Hu. Zhang Hu buru-buru melakukan apa yang diperintahkan. Saat ini, dia sedang menghadapi Lei Xiao. Dia mengambil langkah ke kanan dan mengaktifkan teknik pedang petir surgawi. Dia mengangkat pedang besarnya secara horizontal di depannya. Demikian pula, kilat menyelaukan keluar dari pedang besar saat dia memblokir serangan Lei Xiao. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan, menyebabkan ledakan yang menggelegar. Setelah itu, Zhang Hu dikirim terbang mundur. Namun, wajah Zhang Hu dipenuhi kegembiraan. Aku memblokirnya. Aku benar-benar memblokir serangan kekuatan penuh Lei Xiao. Dia adalah roh bela diri bintang sembilan, memiliki fisik petir surgawi dan berada di peringkat kelima dalam peringkat pertempuran jenius. Semakin Zhang Hu memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tidak peduli tubuhnya masih terbang mundur. Ahahaha. Berengsek. Lei Xiao meraung dengan marah. Dia percaya bahwa di bawah pedangnya, roh bela diri bintang tiga pasti akan menjadi hantu di bawah pedangnya. Bahkan jika dia memblokirnya dengan pedangnya, pedang itu pasti akan patah dan dia akan mati. Namun, Marsial Spirit Bintang Tiga sebenarnya terbang tanpa cedera. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Tiga puluh sembilan. Zhang Hu, yang terbang mundur, merasakan sebuah tangan menekan punggungnya sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Segera setelah itu, tubuhnya berhenti terbang. Tangan kanan si Feng menekan punggung Zhang Hu dan mencengkeram kerah bajunya. Begitu saja, dia menggunakan skill gerakannya untuk melompat ke depan. Lei Xiao, yang mengejar Zhang Hu, hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika dua sosok di depannya melompat semakin jauh. Pada saat ini, binatang es yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya. Enyahlah. Lei Xiao sudah lama dibutakan oleh amarah. Di matanya, hanya ada dua sosok di depannya. Dengan tebasan pedangnya, dia membelah macan tutul es menjadi dua dan terus menyerang. Tuan Muda, Lei Bo yang sedang bertarung melawan naga es langsung berteriak saat menyadari ada yang tidak beres dengan Lei Xiao. Pada saat ini, perhatian Lei Bo terganggu dan naga es itu mengeluarkan seteguk udara dingin. Dalam sekejap mata, dia ditelan oleh naga es. Lebih tua. Lebih tua. Para murid sekte guntur ungu di sekitarnya berteriak kaget. Si Feng meraih Zhang Hu dan melompat keluar dari formasi ilusi, lalu melemparkan Zhang Hu ke tanah yang dingin. Hahaha, hahaha, luar biasa. Bukan saja Zhang Hu tidak marah, dia bahkan menopang dirinya dengan pedangnya sambil tertawa dengan riang. Tuan Muda Feng, kamu benar-benar terlalu hebat. Seorang terpilih surga seperti Lei Xiao benar-benar ditampar olehmu seolah-olah kamu adalah orang yang hebat. Menamparkan seekor anjing. Lei Xiao adalah Tuan Muda dari sekte guntur ungu, sebuah eksistensi yang berada di peringkat tanda pagar 5 dalam peringkat jenius. Dalam formasi ilusi itu, monster hanya menyerang mereka, seolah-olah mereka tidak bisa melihat kita sama sekali. Tuan Muda Feng, kamu terlalu kuat. Jenius di peringkat pertempuran jenius. Menurutku anak-anak itu bahkan tidak layak membawa sepatumu jika dibandingkan dengan seorang jenius sejati sepertimu. Mendengar dua kalimat terakhir Zhang Hu, si Feng menyeringai, memperlihatkan senyuman langka kepada Zhang Hu dan berkata, apakah kamu memarahiku atau memujiku? Memuji? Tentu saja aku memujimu. Zhang Hu dengan cepat menepuk dadanya dan berjanji, saat ini, saya benar-benar kagum pada Anda. He he, Tuan Muda Feng, teknik pedang guntur surgawi itu sungguh menakjubkan. Saya ingin tahu apa beberapa gerakan selanjutnya. He he, he he, saat Zhang Hu berbicara, dia menggaruh kepalanya dan menunjukkan senyuman malu dan jujur. Teknik pedang guntur surgawi hanyalah langkah pertama. Ini baru pertama kalinya dia menggunakannya sesuai dengan sutra hati. Namun, Zhang Hu, dengan kekuatan Samsung Martial Spirit, mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari Martial Spirit Bintang 9 Lei Xiao. Bisa dibayangkan betapa indahnya teknik pedang ini. Jika Zhang Hu Guang mahir dalam ilmu pedang ini, dia bisa mendapatkan beberapa gerakan terakhir dari ilmu pedang ini dan berlatih dengan rajin. Tubuh Zhang Hu Guang gemetar karena kegembiraan hanya dengan memikirkannya. Si Feng meliriknya dengan jijik dan berkata dengan cepat, apakah menurutmu teknik pedang guntur surgawi itu seperti warung pinggir jalan itu? Saya juga memperoleh langkah pertama secara kebetulan. Selama Anda mahir dalam langkah pertama ini dan memahami misterinya, Anda tidak akan terkalahkan di alam jiwa bela diri di Kekaisaran Yunlai Anda. Jika Anda bisa menjadi Raja Bela Diri di masa depan, Anda juga tidak akan terkalahkan di alam Raja Bela Diri. Mendengar nada teguran Si Feng, Zhang Hu masih mempertahankan senyum jujurnya. Menjadi tak terkalahkan di alam bela diri sudah merupakan keterampilan yang menantang surga baginya. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan dan mengesankannya jika dia menguasai gerakan ini dan menjadi Raja Bela Diri di masa depan. Dengan kekuatan Marsial King Bintang 1, dia akan mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari Marsial King Puncak. He he, Zhang Hu tertawa jujur. Dia melihat ke depan dan bertanya, Tuan Mudafeng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saat ini, angin sudah menghilang dan salju sudah berhenti turun. Keduanya berdiri di permukaan es yang tenang, sekitar 5 hingga 600 meter dari Puncak Jiwa Es Surgawi yang megah. Adapun orang-orang dari Sekte Guntur Ungu di belakangnya, Si Feng tidak bisa diganggu dengan mereka. Puncak Jiwa Es Sky Referent telah ada di benua Tianheng setidaknya selama puluhan ribu tahun. Setelah itu, ia dipindahkan ke sini oleh keberadaan tertinggi kuno. Si Feng merasa sulit membayangkan apa yang akan terjadi di Puncak Es legendaris ini. Puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun, mungkin ada obat dewa atribut es yang tumbuh di sini. Pengobatan yang saleh, pengobatan yang saleh, eksistensi yang melampaui peringkat ke sembilan. Di benua Tianheng, hanya ada catatan yang tertinggal di buku-buku kuno. Tidak ada yang pernah melihatnya. Jika memang ada obat ilahi, Si Feng dapat menggunakan obat ilahi tersebut untuk memperbaiki dantiannya. Bahkan menyembuhkan luka-luka balai full yin tidak akan sulit sama sekali. Apa yang paling dinantikan Si Feng adalah bahwa di Puncak Jiwa Es Surgawi ini, ada kemungkinan bahwa warisan Yang Maha Kuasa Kuno telah ditinggalkan. Yang Maha Kuasa Kemungkinan Besar telah melangkah ke alam dewa, mungkin meninggalkan rahasia menjadi dewa. Rahasia menjadi dewa, itulah jalan yang ditempuh banyak ahli bela diri dalam hidup mereka. Bahkan mantan Kaisar Jeyu pun tidak terkecuali. Namun, Si Feng juga sangat jelas bahwa tidak akan mudah untuk mendekati Puncak Jiwa Es Surgawi. Jaraknya hanya beberapa ratus meter, tapi penuh bahaya. Bahkan jika mereka mendekati Puncak Jiwa Es Surgawi, akan sangat sulit untuk mendakinya. Seiring dengan peluang, seringkali terdapat bahaya yang tidak terbayangkan. Ayo pergi, Si Feng mengucapkan satu kata dan maju selangkah. Tiba-tiba, perubahan besar terjadi di seluruh dunia. Si Feng dan Zhang Hu berada di hutan es. Mereka dikelilingi oleh pohon es, bunga es, dan rumput es. Seluruh dunia seperti sebuah karya seni yang indah. Seluruh hutan es itu sunyi dan damai. Melihat pemandangan yang indah, Zhang Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wow. Itu begitu indah. Saya pikir kami akan memasuki formasi berbahaya. Ternyata kita telah sampai di tempat yang begitu indah. Haha, aku sangat gugup tadi. Sekarang saya bisa bersantai. Si Feng, sebaliknya, adalah kebalikan dari Zhang Hu. Dia mengerutkan alisnya saat mengamati sekelilingnya. Dia bisa merasakan bahwa hutan es ini tidak sesederhana kelihatannya. Hati-hati. Si Feng berbisik pada Zhang Hu. Hati-hati. Apa yang membuat kamu berhati-hati? Mungkinkah tempat ini berbahaya? Zhang Hu memandang Si Feng dengan ekspresi bingung. Menurutnya, selain keindahan pohon es, bunga es, dan rumputan es, tidak ada makhluk hidup lain di sini. Berbeda dengan susunan ilusi di depannya, di mana angin menderu-deru, angin bertiup, dan ada naga es besar di langit. Ada juga binatang es yang ganas di mana-mana. Hati-hati. Mata Si Feng tiba-tiba melebar dan wajahnya berubah. Dia berteriak pada Zhang Hu. Ah. Zhang Hu masih bingung. Dia tidak mengerti mengapa Si Feng bereaksi begitu besar. Si Feng tidak mengatakan apapun kepada Zhang Hu. Dia meraih kerah Zhang Hu dengan tangan kirinya dan menariknya. Pedang berwarna merah darah muncul di tangan kanannya dan dia menebas ke depan. 40. Bang. Pedang merah darah Si Feng menebas pedang ki, yang langsung menghantam bunga es yang bermutasi. Bunga es tersebut langsung pecah seperti es batu, berubah menjadi pecahan es yang jatuh ke tanah. Zhang Hu menatap kosong pada apa yang baru saja terjadi. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya dan kakinya gemetar tanpa sadar. Hanya, tadi, jika bukan karena Si Feng, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika Si Feng tidak menariknya kembali, dia akan ditelan oleh bunga es yang bermutasi dan diubah menjadi pupuknya. Feng, Tuan Muda Feng, kata Zhang Hu dengan suara gemetar. Kami berada dalam masalah besar sekarang. Begitu suara Si Feng turun, bongkahan es yang jatuh ke tanah tiba-tiba tampak hidup. Mereka pindah ke tengah dan dengan cepat membentuk bunga es bermutasi seukuran pintu. Lalu, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Ah, Tuhanku! Mata Zhang Hu membelalak, dan bola matanya seperti akan keluar dari rongganya. Bunga es, rumput es, dan pohon es di hutan semuanya menjadi hidup saat ini. Bunga es yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sebesar pintu, dengan kelopak yang tampak ganas terseret ke akarnya, terbang menuju Si Feng dan Zhang Hu. Rumputan es yang tak terhitung jumlahnya juga dengan cepat merangkak dan bergegas menuju mereka. Rumputan dan dedaunan menjadi sebesar pedang panjang, tajam, keras, dan memancarkan cahaya dingin. Mereka terus-menerus melambai dan menebas mereka. Wajah-wajah setan yang aneh dan keriput muncul di pepohonan es satu demi satu. Mereka membuka mulut besar mereka, dan aliran udara dingin setebal ember air menyembur keluar, menyapu Si Feng dan pemuda itu. Sial, ini hutan monster. Si Feng mengutup dalam hati. Dia buru-buru menyapu dengan pedangnya, menghancurkan deretan bunga es yang terbang ke arahnya. Zhang Hu juga menggunakan pedang besar dua tangannya dan menebas ke kiri dan ke kanan. Petir ungu menyambar ke segala arah, menghancurkan rumput es satu per satu. Kemudian, dia mengelilingi Si Feng, mengayunkan pedang besar dua tangannya tanpa henti untuk menghalangi arus dingin pohon es. Pedang besar dua tangan Zhang Hu kini tertutup lapisan es tebal. Sepertinya dia sedang memegang palu es raksasa. Kedua tangannya bergetar, dan es di pedangnya hancur berkeping-keping. Zhang Hu dengan cemas berteriak, Tuan muda Feng, cepat pikirkan cara. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, Zhang Hu menaruh semua harapannya pada Si Feng, pemuda yang telah berulang kali melakukan hal-hal di luar imajinasinya. Tunggu sebentar, misteri ruang ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan formasi ilusi sebelumnya. Untungnya, formasi ini telah ada selama bertahun-tahun, jadi kekuatannya telah sangat melemah. Kekuatan monster-monster ini juga telah melemah. Sangat berkurang, tapi hal yang paling menyusahkan adalah monster-monster ini mempunyai kemampuan untuk beregenerasi. Kata Si Feng, begitu dia selesai berbicara, pecahan es yang telah dipecahkan oleh mereka berdua hidup kembali. Mereka berkumpul dan berubah menjadi monster es lagi. Tuan Muda Feng, kita sudah sampai pada titik ini. Jangan terlalu menyindir. Apakah Anda punya ide? Jika tidak, ayo keluar dari sini dulu. Jika kita terus seperti ini, kita akan kelelahan. Sampai mati oleh monster-monster ini cepat atau lambat. Zhang Hu mendengar suara tenang, Si Feng. Melihat pecahan es berkumpul dan menghancurkan dirinya sendiri lagi, dia menjadi semakin cemas. Keluar dari sini, Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, aku sudah memeriksanya. Tidak ada jalan keluar di ruang ini. Kita hanya bisa bergerak maju. Saya akan mengamati lagi untuk melihat apakah ada celah. Jika tidak ada cara lain, kita harus membayar harganya. Kami hanya bisa bergerak maju. Mendengar kata-kata Si Feng, Zhang Hu melihat ke depan hutan. Matanya langsung melebar. Mungkin karena pergerakan di sini, lebih banyak monster bunga, monster rumput, dan monster pohon muncul di depan mereka. Mereka berkerumun dan merangkak ke arah mereka. Tiba-tiba, rasa tidak berdaya muncul dari hati Zhang Hu. Apakah aku benar-benar akan mati di tempat terkutuk ini? Saya tidak mau menyerah. Saya baru saja mendapatkan metode penanaman mental magis hari ini, dan saya akan mencapai level martial spirit bintang 4. Baru saja, saya mendapatkan seni pedang guntur surgawi. Seni pedang yang sangat indah ini, setelah menguasainya, saya akan menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Tidak ada jalan keluar di belakang kita. Zhang Hu berbalik dan melihat ke belakang. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Di belakangnya juga ada hutan. Demikian pula, ada juga segerombolan monster es yang mengerumuninya. Zhang Hu bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika monster dari kedua sisi berkumpul di sekelilingnya. Baiklah, jangan berkecil hati. Fokuslah melawan monster. Huh, aku tidak menyangka harta karun ini akan berguna secepat ini. Si Feng menghela nafas. Dia membalik tangan kanannya, dan sebidang tanah merah menyala muncul di tangannya. Harta karun yang murni, tanah yang murni. Si Feng secara tidak sengaja menemukannya di cincin penyimpanan Ming'an ketika dia membunuh pandai besi peringkat 2 dari sekte Angin Langit. Pada saat itu, untuk menyelamatkan Bai Yui, Si Feng menggunakan sedikit darinya untuk menyelaraskan Yin dan Yang dari Jiu Yu. Si Feng mengeluarkan tanah yang murni dan dengan lembut meremasnya dengan kelima jarinya. Dalam sekejap, seluruh tanah yang murni dihancurkan menjadi bubuk merah menyala. Kemudian, Si Feng membagi tanah yang murni menjadi dua bagian. Satu bagian ditaburkan di kepala Zhang Hu, dan bagian lainnya ditaburkan di tubuhnya. Tuan Muda Feng, apa yang kamu lakukan? Zhang Hu, yang masih mengelilingi Si Feng untuk memblokir serangan dari semua sisi, bertanya dengan bingung. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang energi api menyebar ke seluruh tubuhnya. Si Feng menyimpan pedang darah di cincin penyimpanannya, mengabaikan Zhang Hu, dan menatap Monster S di sekitarnya. Monster S sepertinya merasakan energi yang murni yang dipancarkan oleh tanah yang murni. Wajah ganas Monster S yang menyerang Si Feng dan Zhang Hu tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Seolah-olah mereka melihat hantu, mereka segera mundur. Ketika Monster S berada sekitar satu meter dari Si Feng dan Zhang Hu, mereka mundur ketakutan. Kemudian, mereka bertabrakan dengan Monster S di belakang mereka. Untuk sesaat, Monster S menjadi sangat kacau, dan situasinya tampak tidak terkendali. Apa yang sedang terjadi? Zhang Hu menatap kosong pada semua yang terjadi di depannya. Perhatiannya teralikan sejenak, dan tubuhnya langsung tersapu oleh udara dingin yang disemprotkan Monster S ke arahnya. Namun ketika udara dingin menyentuh tubuhnya, langsung berubah menjadi uap dan menguap. Zhang Hu kembali sadar dengan rasa takut yang masih ada. Dia melihat ke bawah ketubuhnya dan menemukan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, dia memandang Si Feng, yang masih tenang dan santai, dan berkata dengan gembira, Haha, Tuan Muda Feng, kita telah diselamatkan. Harta macam apa bubuk merah ini? Sungguh ajaib bahkan Monster S ini pun takut padanya. Dengan itu, kita pada dasarnya tidak terkalahkan sekarang. Haha, kenapa kamu tidak mengambil harta yang begitu bagus tadi? Aku sangat takut sekarang. Tanah yang murni disiasiakan oleh dirinya sendiri. Meskipun wajah Si Feng tidak berubah, dia masih merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Ini adalah harta yang murni. Itu jarang terjadi di dunia, dan hanya ada satu bagian saja. Itu lebih dari cukup untuk ditukar dengan kekaisaran Yunlai. Sayangnya, itu hilang begitu saja. terima kasih telah menonton!